Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 5 Plus jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun minyak dengan tampilan seperti ini sebelumnya sudah kita bongkar casing belakangnya karena untuk melakukan unlock akun mi pada Redmi 5 Plus ini handphone harus kita matikan jadi langsung aja kita matikan dengan melepas soket baterainya kemudian kita juga harus melakukan test point untuk masuk ke IDL mode jadi dalam posisi handphone sudah mati seperti ini kita bisa menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data Oke kabel data kita siapkan langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah aku siapkan tiga file yang pertama kita install adalah driver ada Qualcomm driver installer kita bisa double klik filenya kemudian kita jalankan installer X nya kita tunggu sebentar sampai installer drivernya muncul ketika sudah muncul tampilan installer drivernya maka tinggal kita ikuti aja panduannya pilih WWAN DHCP kemudian next kemudian disini kita pilih next lagi I accept next lagi dan install kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kalau driver Qualcomm sudah berhasil kita install keterangannya seperti ini kita pilih menu finish saja dan selanjutnya kita akan menyiapkan device manager untuk menjalankan device manager tinggal kita cari aja menggunakan menu pencarian pada Windows yang kita gunakan kemudian ketikkan device manager dan ini langsung kita buka device manager pada Windows kita fungsi dari device manager ini adalah untuk mengetahui jika nanti handphone sudah kita hubungkan dalam posisi ideal mode ke komputer Oke kita lepas sejenak soket baterainya kembali kemudian kita pasang lagi soket baterainya lalu kita menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point ini kita bisa menekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka handphone ini otomatis sudah masuk ke ideal mode kemudian kita hubungkan handphone ke komputer komputer menggunakan kabel data jika handphone masih menyala dalam posisi logo Mi ketika kita hubungkan ke komputer berarti tes poinnya gagal kita ulangi lagi lepaskan soket baterainya sejenak kemudian pasang lagi soket baterainya selanjutnya kita hubungkan lagi dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point ini kita bisa tekan tombol powernya satu sampai tiga kali sebetulnya satu kali tekan saja sudah cukup ketika menghubungkan dua titik test point harus pas ya jadi kedua mata pinset harus nempel pada kedua titik test point Oke ini dia sudah kita tekan tombol powernya sekarang kita ulangi menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager ternyata masih gagal juga kita akan ulangi sekali lagi untuk test point ini memang gampang-gampang susah terutama bagi teman-teman yang masih pemula baru coba-coba untuk melakukan test point mungkin membutuhkan beberapa kali sampai bisa berhasil Oke kita ulangi lagi untuk melakukan test test point pada Redmi 5 plus ini ya kita hubungkan handphone ke komputer ulang menggunakan kabel data dan ini hasilnya pada device manager langsung terbaca potcom dan LPT kemudian jika kita expand kita buka di bawahnya akan muncul keterangan Qualcomm hs usb kid loader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini bisa belapapun yang muncul kebetulan di sini terbaca sebagai kom 3 Oke selanjutnya kita akan jalankan file unlocknya ada file dengan nama fans mikrot magelang flasher untuk menjalankan tool unlocknya bisa langsung kita double klik file dengan nama fans mikrot magelang flasher kemudian kita ketikkan passwordnya untuk passwordnya silahkan simak baik-baik bisa di yum videonya password tidak aku ketikkan pada deskripsi tapi langsung bisa teman-teman baca v1 nc3x at akurapopo 99 perhatikan ini dia passwordnya kemudian kita klik Oke dan didalamnya ada sebuah folder kita buka foldernya kemudian kita jalankan file dengan nama fans mikrot exe kita bisa double klik aja file ini sampai toolnya berjalan ini ini dia tampilan tool unlock mikrot untuk Redmi 5 plus apabila ada tampilan notifikasi dari winternya bisa kita abaikan saja yang penting winternya jangan kita close dulu kemudian di sini tinggal kita pilih menunya masukkan angka pilihan anda kita ketikkan angka satu untuk memulai unlock mikrotnya kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan oke handphone sudah terbaca oleh toolnya tadi terbaca sebagai com3 pada device manager terbaca pula sebagai com3 pada tool anak mikrotnya dan ini dia prosesnya sudah selesai dengan keterangan finish kemudian tekan tombol apa saja untuk kembali ke menu awal teman-teman bisa tekan tombol apapun di keyboard komputer teman-teman sekarang proses unlock akun Mi pada Redmi 5 plus sudah selesai kita lepaskan kabel datanya kemudian kita lepaskan juga soket baterainya sejenak kemudian kita pasang lagi kemudian kita lanjutkan dengan fix sensor jadi kita harus melakukan tes poin lagi menggunakan pinset hubungkan dua titik tes poin menggunakan pinset kemudian tekan tombol powernya satu sampai tiga kali dan kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data jadi Redmi 5 plus yang kita anak akun minyak sensornya pasti rusak kita harus langsung melakukan fix sensor agar sensornya kembali pulih oke tes poin masih gagal kita ulangi dari melepas soket baterai kemudian kita pasang lagi soket baterainya hubungkan dua titik tes poin lalu kita tekan tombol powernya dan kita ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data jika tes poin sukses maka akan langsung terbaca sebagai ideal mode pada device manager oke untuk tool unlock akun minyak sudah kita close sekarang kita ganti menjalankan tool untuk fix sensornya kita bisa double-klik file fin sensor magelang flasher kemudian kita masukkan passwordnya untuk passwordnya yaitu s-a-n-s-0-r-at-v-1-n-c-3-e jadi seperti ini passwordnya silahkan teman-teman klik cek kemudian klik ok kita buka foldernya dan kita jalankan file dengan nama fincfixexe kita double-klik aja file ini sampai tool fix sensornya berjalan oke untuk notifikasi bisa kita abaikan saja kemudian kita buka lagi tadi tool fix sensor Redmi 5 plus nya disini kita ketikkan angka 1 kemudian kita tekan enter untuk menjalankan fix sensornya oke kita tunggu sebentar handphone sudah terbaca oleh tool fix sensor kita tunggu sampai proses fix sensor Redmi 5 plus ini selesai ketika sudah selesai maka akan diakhiri dengan keterangan finish seperti ini tekan tombol apa saja untuk kembali ke menu awal proses fix sensor pada Redmi 5 plus sudah selesai begitu juga dengan proses unlock akun Mi pada Redmi 5 plus juga sudah selesai sekarang kita lihat hasilnya lepaskan kabel data dari handphone kemudian lepaskan juga soket baterainya sejenak lalu kita pasang lagi soket baterainya dan kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layar handphone ini kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai sekarang bisa kita lihat hasilnya sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi di handphone ini dan Redmi 5 plus ini sudah menggunakan MIUI 11 tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa Indonesia lokasi langsung Indonesia kita tunggu kemudian untuk hubung ke jaringan bisa kita lewati dulu saja nanti kita akan lihat di akhir set up apakah handphone ini meminta verifikasi akun Google atau tidak karena biasanya handphone Xiaomi yang terkunci akun Mi selain sudah terlogin akun Mi yang lupa kemudian mengunci handphone ini juga biasanya ada akun Google yang sifatnya juga mengunci ketika handphone kita reset melalui recovery mode nanti kita akan cek ya di akhir set up handphone ini sementara itu kita coba untuk melakukan set up nya dulu sesuai dengan panduan pada layar handphonenya ini sudah di akhir set up nya ada loading memuat aplikasi loading ini memang sangat lama jadi kita bisa letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan ternyata handphone belum bisa kita set up sampai ke tampilan menu karena di akhir set up nya ada notifikasi belum masuk yang artinya kita diminta untuk verifikasi akun Google pada handphone ini jika kita ulangi set up nya dengan menghubungkan handphone ke jaringan internet maka nanti akan muncul tampilan login akun Google nya atau verifikasi akun Google nya kita coba untuk mengulangi set up handphone ini kali ini kita hubungkan handphone ke jaringan internet kemudian kita lanjutkan set up nya saat kita set up menggunakan jaringan internet memang ada tampilan loading memeriksa pembaruan kemudian menyalin aplikasi dan data tadi kita pilih jangan salin dan ini dia ada halaman verifikasi akun anda jika teman-teman ingat email Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini bisa langsung diloginkan jika lupa kita akan coba untuk bypass saja cara bypassnya cukup mudah kita akan membuat kunci layar pada handphone ini atau jika sebelumnya sudah ada kunci layar kita akan mengganti kunci layarnya jika lupa untuk membuat kunci layar kita bisa putuskan lagi jaringan internet pada handphone ini kita set up ulang handphone tanpa menggunakan koneksi internet baik itu Wi-Fi ataupun data seluler kemudian kita set up sampai ke halaman setel sandi di sini kita bisa pilih menu hanya kunci layar untuk membuat kunci layar yang baru Oke kita pilih hanya kunci layar ada tiga opsi untuk membuat kunci layar kita pilih pola saja yang paling mudah kita tunggu sebentar ada loading ingat sandi anda 5 detik kemudian kita pilih mengerti kita bikin pola kunci layar yang mudah saja misal letter L seperti ini kalau sudah kita klik menu next di sebelah kanan bawah sekarang handphone ini sudah memiliki kunci layar atau mengganti kunci layar yang baru kita kembali ke halaman hubung kejaringan kita akan menghubungkan ulang handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi atau teman-teman yang tidak ada Wi-Fi gunakan data seluler lalu kita set up ulang setelah handphone terhubung kejaringan internet sekarang handphone ini jadi punya kunci layar atau terganti kunci layarnya jika sebelumnya sudah ada maka untuk Bypass akun Google nya tinggal kita gambarkan aja kunci layar yang tadi kita buat sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda yang ada adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja akun Google sudah berhasil kita Bypass untuk akun Mi juga sudah sudah berhasil kita unlock akun Mi ini sifatnya clean untuk garansi TAM jadi untuk Redmi 5 Plus dengan versi Indonesia made in Indonesia garansi TAM tentunya bisa kita unlock secara clean akun Mi nya lalu kita set up sekarang dan handphone berhasil masuk ke tampilan menu untuk Redmi 5 Plus dengan versi distributor atau garansi Cina Bagaimana biasanya untuk versi distributor ini apabila kita unlock menggunakan tool ini nanti akan terkunci kembali ketika handphone kita hubungkan ke jaringan internet maka teman-teman bisa siapkan tool lain yaitu tool Bypass ADB agar handphone tidak terkunci lagi ketika terhubung ke jaringan internet oke untuk akun Mi sudah clean akun Google sudah clean kita cek sensornya kita coba dial ke panggilan darurat ya kemudian kita tutupi di bagian atas sensor proximity nya ini harusnya sudah normal ya kita dial ke 112 dan kita cek harusnya ketika kita tutup di bagian atas layarnya maka layar akan mati sendiri atau bisa kita cek melalui rotasi ya kita coba ambil gambar kita buka hasil jepretan kameranya kemudian kita goyang ke kanan ke kiri ketika gambarnya ikut berotasi maka sensor sudah fake bisa dipastikan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa jadi nota